Guys, sekarang saya lagi berada di area perlengkapan dapur, khususnya bagi kalian yang suka memasak. Di sini nih tempatnya nih guys, di bagian bawah sini lho. Tuh, siap nggak di belakang saya? Berbagai macam jenis teflon, dari yang kecil, yang besar, yang macam-macam deh, pokoknya barangnya komplit di sini guys. Tutup teflon juga banyak di sini. Kalian tinggal lihat aja tuh, pokoknya ini seluruh gana para ibu-ibu yang suka memasak. Halo, sekarang saya lagi berada di area perdapuran juga, tapi di sini bagian makan soles, terus bagian, ini kayak gini-gini nih, catakan makan, sorry, catakan barangnya lho, apa sih namanya? Bakhti, aku bikin kue guys, di sini saya lihat ovennya, eh oven nggak ada sih, cuma nampak dalamannya dalam gitu. Tuh, saya bikin kue di sini. Di sini, sehingga nya, kalau kalian mau bikin kue tuh di sini, silahkan kanan aku, topres-topres nih guys. Berbagai macam bentuk, ukuran, semuanya komplit di sini, aku aja sampe bingung lho, milihnya, tuh dendek banget. Oh, di situ juga ada tempat buat mimpin kuenya juga nih guys, topres, eh apa, kayak sapperware gitu lho, tempat buat mimpin makanan. Tuh, dia juanya kayak satu set gitu, tapi dia masih tiga empat. Ini apa ya? Di sini, salah satu tempat favorit saya, yaitu apa, coba kalian tebak. Tuh, ini tempat buat bikin kopi nih guys. Nih, kopi maker, tuh, berbagai macam jenisnya. Saya punya yang kayak gini tuh di rumah, nah ini bagi pecinta kopi, karena bisa kopi maker di sini. Terus di sini juga ada cangkirnya, buat kopinya, di sini konflik juga. Kalau di sini kan ini area percangkiran. Terus yang sebelah sana, tadi aku lihat, itu kayak jual piring-piring gitu loh, ganti kayaknya area makan deh ya. Maksudnya peralatan makan. Ya, tapi masih gelas gelas, di sini, tadi aku lihat gini. Mana ya? Oh nih, nah, itu jatuh botol kayak gini, ini area permiluman. Guys, saya lagi megang apa, coba. Ya, ini bantal. Bantalnya unik banget, kayak model Spider-Man gitu ya. Tapi ini bisa juga buat diri-diri gitu loh, karena dia tuh udah lebih keras gitu loh guys. Di sini area perbantalan, dokter gulingan. Bantalnya mudahnya mudahnya mudah begini. Cepatnya nih, ada yang beginiannya. Macam-macam jenis bantal. Dia juga juga sarung. Eh ini, ini lembut. Guys. Oh, keren. Ini buat buat malam juga. Di atas kursi gitu loh. Yang saya pegang ini barisan selimut nih guys. Jadi, ini adalah tempat bagian perseprean dan perselimutan. Ini lembut banget loh guys. Ini pokoknya daerah-daerah perselimutan guys. Macam-macam tipe selimut dari yang gede, yang kecil, yang tebal, yang tipis. Semuanya di sini komplit. Sekarang, saya lagi berada di area perkamar mandian nih guys. Kenapa saya bilang seperti itu? Soal ini, kalian bisa lihat. Di belakang saya ini, nah ini tipisnya bermacam-macam waspuffer yang ada di dalam kamar mandi guys. Ya, dia kecil ya. Tunggung kecil. Nah, terus dia majanya tuh nyatuh jadi satu gitu loh. Inginya tuh. Terus, serginya juga payung digunanya gitu ya. Nah, berikutnya waspuffer yang kedua. Nah, ini di dalam kamar mandi juga ya guys. Nah, ini bisa diparik. Di sini juga ada servin lagi nih guys. Terus, ini juga ada putih waspuffer yang berbeda juga. Nah, ini juga nih guys. Nah, terus ini polosetnya. Nanti situ ada waspuffer yang berbeda lagi nih ya. Tuh, tapi rata-rata semua pada ada ini ya. Pucing penggigangnya. Ini juga sama, cuma beda ikutnya aja nih guys. Oke, nah lanjut ya. Guys. Guys, kalian pasti berpikir. Di sini kok serang banget ya. Iya, bener banget. Di sini tuh adalah area perlampuan nih guys. Berlaki macam jenis lampu. Dari lampu belajar, lampu tidur, lampu kerja. Pokoknya macam-macam nih guys. Tuh. Ini petug-petugnya juga muncul banget. Ini lampu-lampu belajar ya. Tuh. Sebelah sana ada lampu. Buat di... Oh, ada lampu taman juga tuh guys. Sebelah sana. So. Nah, kalau di sini lampu-lampu tidur. Lampu pajangnya juga ada sih. Ini kuning banget. Guys, sekarang saya lagi berada di area perfiguraan. Bagi kalian yang hobinya foto dan untuk memajak fotonya di sini banyak banget figura-figura berbagai macam jenisnya. Pokoknya komplit banget nih guys. Tuh. Ini ada ya. Kalian yang suka koleksi foto datang deh ke sini. Ini macam-macam banget loh. Ini figura semua nih guys. Keren ya. Lanjut yuk. Guys, ini salah satu tempat favorit saya juga. Karena di sini wangi banget. Lilin-bilin beraroma. Yang bener-bener enak banget. Tadi saya udah cobain sih. Iroh maksudnya. Ini paling gak bisa merasakan ya. Tapi di sini tuh kayak gimana gitu. Kayak sana dimana gitu. Dia tuh juga berbagai macam lilin. Bentuknya. Cuma kalau aku biasanya pakenya yang agak besar. Dia kayak gini. Ini berbagai tipe macam-macam. Di dalamnya tepat. Buat lilinnya juga ada di sini guys. Cuma kalau ini lilinnya aja. Tapi gak aroma. Aroma yang sebelah sana sih. Ini juga udah jual kayak kecil ini loh. Guys, ini juga salah satu tempat favorit saya. Di sini tuh tempat-tempat dia. Tidak ada bunganya juga sih. Guys. Ini tidak hidup ya guys. Tapi lucu. Nah. Saya juga suka. Akan saya juga dalam mencintas bunga ini guys. Itu sih tanemannya yang terlalu gede gitu sih. Tuh. Ini terlalu gede. Guys. Sekarang saya sudah berada. Di akhirnya. Dari IKEA. Kalian bisa lihat di belakang sana. Ada tulisan. Area layanan mandiri. Jadi di sini barang-barang ya. Kalian melayani sendiri. Dan ini tuh furniture-furniture-nya. Rak-rak gitu loh guys. Tapi selain rak. Gak ada meja gitu. Dan kalian ngambil rak. Ngambil troli. Terus kalian taruh sendiri. Seperti itu. Di sini self-service area. Tuh. Gias banget ya guys. Sekarang saya sudah di akhir dari acara jalan-jalan saya. pada hari ini. Dan terima kasih ya. Kalian selalu menemani saya. Selama saya berada di IKEA Alam Sutra nih guys. Don't forget to like, subscribe, sama share, dan komen ya. Saya tunggu terus loh guys. Untuk dan memahamin video saya diikutnya ya. Dadah. God bless you all. Sub indo by broth3rmax